Intro Impact Kids Shalom anak-anak di rumah Apa kabar kalian hari ini? Pasti sehat selalu ya Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang hebat Allah yang memampukan kita Bangun pada pagi hari dengan tubuh yang sehat Dan kita juga bisa menghidup udara yang segar Sudah dua minggu ya Kita belajar tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus Hari ini ibu mau mengajak kalian Untuk mengetahui mujizat lain Yang Tuhan Yesus lakukan Kepada seorang anak perempuan Dari wanita kanaan Pasti mau tau dong ceritanya Sebelumnya kita berdoa dulu Yuk dipatangan dan tutup mata Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur kepada mu ya Tuhan Karena kami memiliki Allah Yang hebat seperti engkau Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan Yang ku berikan bagi kami pada hari ini Bapak kami akan memulai hari kami Dengan mengenalmu lebih dekat lagi Lewat mujizat-mujizat Bapak Mampukanlah kami untuk memahami semua Mujizat-mujizat yang engkau sudah lakukan Terima kasih Bapak Dalam nama Mujizat-mujizat kami berdoa Amin Nah anak-anak Hari ini ibu akan mengajak anak-anak Membaca dari kitab Matius 15 ayat 21 hingga 28 Ayo siapkan alkitabnya Sudah ketemu ayatnya? Oke Ibu akan bacakan buat kalian Matius 15 ayat 21 hingga 28 Lalu Yesus pergi dari situ Dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Maka datanglah seorang perempuan kenaan dari daerah itu Dan berseru Kasihanilah aku ya Tuhan anak daun Karena anakku perempuan kerasukan setan Dan sangat menderita Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya Suruhlah ia pergi Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak Jawab Yesus Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku Tetapi Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Kata perempuan itu benar Tuhan Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh Dari meja Tuhan Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya Hai ibu Besar imanmu Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki Dan Seketika itu juga Anaknya Sembuh Wah luar biasa ya anak-anak Yesus begitu berkuasa Bahkan walaupun Yesus tidak menemui anaknya Anaknya bisa sembuh Kenapa anak dari wanita kanan itu bisa sembuh? Karena Anak itu memiliki seorang ibu Yang memiliki iman yang kuat kepada Yesus Iman yang dilandasi dengan rasa percaya Karena wanita kanan itu sangat percaya Bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya yang gerasukan setan Nah bagaimana dengan kita semua? Apabila kita Percaya Dan kita memiliki iman yang kuat Pasti mujizat itu akan nyata Oleh sebab itu Anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari Kita betul-betul harus percaya Dan beriman kepada Yesus Agar kita bisa melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita Contohnya Kesehatan Kekuatan Berkat-berkat yang diberikan Kepada kita Melalui mama dan papa Dan saudara-saudara kita yang lain Baiklah anak-anak Kita harus selalu ingat Bahwa kita Harus percaya Dan beriman teguh Kepada Kristus Yesus Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Karena Engkau telah mengajarkan kepada kami Untuk tetap percaya Dan beriman teguh Kepadamu Seperti perempuan kanan Dalam cerita mujizat Bapak Terima kasih Tuhan Ajar kami untuk selalu percaya Bahwa Tuhan selalu akan menjaga kami Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari Khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Bapak Kami serahkan kehidupan kami dalam tanganmu Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Nah anak-anak Sekian cerita mujizat Tuhan Yesus hari ini Anak-anak akan belajar cerita Tuhan Yesus Tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus melakukan Pada hari-hari selanjutnya Tetap selalu mengikuti program Impact Kids Dimana kita akan bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus berkati Impact Kids Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berfungsi bimang